Bantu kita, Urjen! 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 Eh, bagi apa? Uang ada pastor di apa nih? Uang ada bantu kita, Kak? Kita ini urang susah. Susah! Uang ada bantu kita, Kak? Kita ini lupa-lupa rekes tadi nih. Baru kasih di bawah ditunggu kita nih. Kita lupa buat dompet lagi. Kita ntar beli kes nih. Gimana dong? Om! Kita lupa cari om sampai om belum bayar. Kalau tak ada kes, kami sampai ke kris. Itu sejak om ada di dofa-dofa sampai selesai. Iya, Pak. Ya kita lupain. Iya, pokoknya sekarang cemua itu cuma ada di kris saja. Hah? Cemua? Iya, cemua. Cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Uang selesai. Kita menanyakan pastor. Uang selesai. Uang selesai. Uang selesai. Uang selesai. Uang selesai. Mari share di kolom komentar untuk dapatkan paket berkah dari Bank Indonesia. Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres. Gangguan listrik. Atau mau isi token? Pasang listrik baru? Atau mau badaya? Atau cek hitungan listrik? Urusan listrik selahin aja ke PLN Mobile. Urusan listrik selahin aja ke PLN Mobile. Sebenarnya, dengan artisial tadi berkaitan dengan satu tradisi namanya Guto. Ya. Jadi apa yang kita tanam pada hari ini insya Allah kita petik. Jadi kalau tanam satu akan tumbuh seribu. Kalau di Ramadan, kurang lebih seperti itu. Sehingga ini menjadi tradisi. Jadi kemudian dia lebih baik dari seribu bulan. Jadi seribu bulan dimaknai oleh orang pidori satu. Dia lebih baik dari seribu bulan. Tapi terangnya hati dan terangnya alamin. Bulan yang seribu dikumpul jadi satu. Tidak cukup. Lebih terang daripada yang Allah terangi bulan saat itu. Jadi satu makna lebih baik dari seribu bulan. Artinya satu. Satu. Bulan. Satu. Satu kali puasa. Ada seribu bulan dikumpul disitu. Dia lebih baik. Dan dibalik itu ada makna lain. Bahwa terangnya lampu. Atau terangnya bulan. Di saat Purnama. Sekalipun bulan yang itu dikumpulkan. Purnama dikumpulkan sebanyak seribu. Bulan yang terang itu. Lebih terang. Daripada cahaya yang Allah turunkan. Di bulan itu. Dan oleh karena itu. Maka semua rumah yang ada di Tidore. Itu. Disarankan. Bahkan mendekati pada. Wajib. Untuk. Membuat. Guto. Taruh loga-loga. Atau taruh obor. Di sebanyak semua rumah rami. Untuk mencerminkan. Bahwa dia lebih baik. Dari seribu bulan. Terangnya. Dan yang tadi. Dijelaskan oleh Joe Jawa. Bahwa bersih-bersih. Disitu dari awal. Sebagaimana pada penjelasan yang lalu. Saya jelaskan. Bahwa sebelum memasuki Ramadan. Orang tua-tua dulu. Sudah mengajarkan ke kita. Untuk. Bagaimana membersihkan. Diri kita. Sebelum kita masuk di Ramadan. Sehingga. Segala persiapan. Menyambut Ramadan. Sudah dilakukan. Jauh hari. Misalnya. Kalau dulu. Belum ada teknologi. Yang canggih. Seperti sekarang. Sekarang tinggal. Menyalahkan. Apa saya jadi. Kalau dulu kan. Harus mengumpulkan kayu. Pergi ke kebun. Kumpul kayu. Apa dan. Sebagainya. Terus. Naik. Kelapa. Dan buah kelapa itu dipetik. Untuk bikin minyak. Dan minyak itu dipersiapkan. Untuk selama satu bulan. Melayani kita dalam ini. Jadi tidak ada lagi transaksi. Di dalam bulan Ramadan. Karena. Untuk mengisi perut. Karena pengisian perut. Itu persiapannya sudah diawali. Sebelum. Ramadan. Kemudian. Jiarah kubur tadi. Itu mencerminkan. Bahwa orang tidore. Tidak hanya dia menghormati dirinya. Saja yang disucikan. Tapi dia harus menjerahi. Leluhur-leluhur. Yang punya kontribusi terbesar. Terhadap dia. Membentuk. Karakternya. Bentuk. Fikirannya. Sampai dia jadi. Dan oleh karena itu. Dia harus kembali menjerahi kubur itu. Jadi bukan. Menjerahi kubur. Kemudian. Ada sebagian orang mengatakan. Ini bid'ah. Dan. Tidak. Tapi ini mengajarkan kepada anak cucu. Bagaimana untuk menghormati orang tua. Yang sudah bersusah payah. Dan mendidik dia. Membentuk dia. Sampai dia menjadi orang-orang yang baik. Dan oleh karena itu. Anak ini juga dia harus kembali ke kubur. Dan. Menjerahi kubur untuk mengucapkan. Sebagai bentuk terima kasih. Dia berdoa kepada ini. Dan itulah yang menjadi tradisi terpelihara sampai hari ini. Terima kasih. Sekarang cuma dengan satu jari. Semua urusan listrik langsung beres. Gangguan listrik. Atau mau isi token. Pasang listrik baru. Atau mau badaya. Atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.